Svelka ini kalau menurut kami adalah hal baru, sehingga kalau hal baru ini tidak mungkin akan berjalan semulus yang kita bayangkan. Otomatis banyak permasalahan dan kendala, sehingga dalam implementasi Svelka di lapangan juga tidak sedikit juga kita mengalami kendala. Apalagi dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana Svelka agar bisa berjalan. Dari sisi lacak balak dan lain sebagainya, itu memastikan bahwa ke depan bahwa kayu kita itu legal dan resmi. Sebetulnya Svelka manfaatnya luar biasa. Sekarang saya memberikan contoh sederhana saja. Sekarang dengan carut-marutnya pemasaran kayu ini kan, tata niaga kayu ini kan kadang-kadang di lapangan ini kan kayu asalnya dari mana, milik siapa ini kan tidak jelas. Nah kita gambarkan, karena saya dulu juga seorang kepala desa, sehingga dulu yang namanya orang jual sapi saja pasti minta izin. Sehingga sapi yang dipotong ini jelas miliknya siapa dan lain sebagainya. Sekarang tidak ada. Nah apalagi kayu, kayu ini kan luar biasa. Jadi agar tidak carut-marut dengan kondisi sekarang yang ada, mestinya Svelka ini justru menjadi sangat bagus. Karena dengan Svelka ini lacak balaknya jelas kayu ini milik siapa, dari blok mana, dari persil berapa ini akan terdokumentasi dengan baik seperti itu. Tantangan yang dihadapi satu, tadi saya sampaikan bahwa petani hutan ini tingkat kebodohannya tinggi, kemiskinannya tinggi. Dalam rangka kita memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat selaku pemilik, pemilik hutan rakyat ini juga tidak cukup gampang. Kan seperti itu. Kedua, kedisiplinan mereka untuk bagaimana agar mendukung lembaga yang mengampu proses untuk mendapatkan Svelka ini kan masih kurang. Nah ini kan perlu didorong juga. Sehingga implementasi Svelka ini menjadi ya tidak begitu cepat berhasil, tapi harus memerlukan waktu yang cukup seperti itu. Dari sisi kebijakan, menurut saya di tingkat kementerian terutama, itu harus ada keterpaduan. Kayak BUK, BUK yang konsen terhadap Svelka, tapi yang lain kelihatannya kurang kompak. Itu loh. Karena bagaimana hutan molestari ketika sekarang kayu kecil-kecil sudah ditebang. Nah misalnya di sini, kayak di Wonosobo ini kan APHR sudah melakukan kemitraan dengan industri mitra eksportir kan. Nah ini mestinya dari BP2 Perhutanan Sosial, itu mestinya masuk KBR kemitraan misalnya seperti itu. Sehingga mendorong, itu untuk mengerjakan di hulunya kan. Hulunya kan butuh pengelolaan hutan molestari ini mulai dari nanam sampai pasarnya kan jelas gitu. Karena kami di Wonosobo, BLU kita sudah dapat. Tapi ketika kita mencoba kita konekkan dengan masalah Svelka, ini kadang-kadang nggak konek juga kan seperti itu. Sehingga nggak saling mendukung. Kalau ini saling mendukung Svelka, saya yakin itu akan berjalan dengan baik. Dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti itu. Kita Wonosobo sekarang itu justru kita menolak KBR. Karena apa? Masuknya lewat aspirasi. Ini KBR. Makanya perlu dibangun KBR kemitraan. Kita anggota ada lima desa, sehingga nanti lima desa kita nggak perlu dipecah-pecah satu desa dapat ini. Ini nggak perlu. Dalam satu kelembagaan kelompok asosiasi ini membuat kebun bibit dalam satu titik. Distribusinya juga kita jelas. Dalam satu tahun kayu yang ditebang berapa pohon kan, nah kita butuh bibit berapa? Di sana kan sudah disepakati tebang satu, tanam tiga. Kebutuhan kita sudah jelas. Kayu yang mau ditebang berapa pohon sudah kelihatan kan seperti itu. Itu pengalaman satu. Kedua, pengalaman yang kedua. Saya dapat BLU, kredit tunda tebang. Ini di Wonosopo kan kita satu-satunya kelompok di Jawa Tengah yang dapat itu. Nah, ternyata saya bikin aturan main di situ. Itu aturan main itu bentuk kesteriusan kelompok mulai dari penerimaan dananya, sampai evaluasinya, sampai bagaimana tani pengembaliannya. Tapi ternyata tidak direspon juga oleh BLU. Dari BLU itu dana langsung masuk ke rekening para petani. Ini, ini bentuk ketidak, apa ya istilahnya, keterpaduan ini tidak jalan. Coba kalau saling mendukung. Wah ini luar biasa menurut saya. Nah, BLU nangani kredit tunda tebangnya, jadi nanti petani jual kayu yang sudah cukup umur, yang harganya juga cukup-sukup tinggi kan, ketika mereka butuh mereka dikasih kredit. Nah, ketika kayunya sudah ditebang, bagaimana dengan kebun bibit rakyatnya yang model kemitraan itu tadi? Nah, BUK mendorong pasarnya karena kita sudah kemitraan dengan industri, otomatis peran kelompok ini memutus mata rantai pemasaran kayu. Mengenal SVLK karena sudah kita kenalkan, kalau di kelompok kami sampai kita membuat kalender untuk mensosialisasikan ke masyarakat, sehingga semua masyarakat, hampir semua masyarakat, ya kita beritahu lah ya. Kalau di tempat kami, ya mungkin kalau dibandingkan dengan daerah lain, karena kita juga sudah dapat program, kayak BLU itu, sehingga kita yang namanya SVLK sudah cukup didengar di masyarakat, kita beritahu. Tapi, ya itu tadi, karena dengan SVLK ini, lemahnya karena bentuk dorongan keterpaduan tadi itu tidak dilakukan, sehingga belum sangat terasa di masyarakat. Baru kemarin kita dapat BLU, kan, kredit Tundate Bank. Nah, sedikit-sedikit masyarakat, ah, masuk kelompok ternyata ada manfaatnya, kan, seperti itu. Terus, mudah-mudahan ini dalam waktu dekat nanti, karena kita sudah menyiapkan nota untuk penjualan kayu, sekarang kan pakai nota itu, yang pakai logo Filigal, kan. Saya sudah membuat itu. Mudah-mudahan nanti kalau logo itu mulai tidak diberlakukan, mereka akan butuh, merasa penting juga bergabung dengan kelompok seperti itu. Tapi, karena tadi perbedaan kayu yang misalnya sudah SVLK sama belum, harganya masih sama, ya, itu sehingga masyarakat seolah-olah tidak mau tahu, kan, seperti itu. Tapi, mudah-mudahan ke depan. Tapi, paling tidak kalau kita didorong tadi dari program KBR-nya, kreditnya masuk, mereka akan paham juga dengan SVLK, lebih cepat, gitu. Nah, ketika kelompok ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat, kita akan bikin aturan, ini loh SVLK seperti ini, mereka pasti akan mengikuti, karena mereka merasa butuh. Nah, itu tadi kembali. Ketika saya melaksanakan seperti ini, saya butuh difasilitasi kegiatan yang terpadu. Kita kelompok selalu mensosialisasikan, memberikan pengertian kepada masyarakat. Dengan program-program yang kita terima, kita mainkan juga, oh ini bahwa harus masuk menjadi anggota kelompok, harus ber-SVLK dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan. Sehingga ke depan pinginnya dengan SVLK kita akan menjadi lebih baik, kan seperti itu. Kalau di tataran bawah kan belum, sekarang yang sudah mulai merasakan industri yang tidak SVLK, kan. Pedagang di tingkat lokal saja belum tahu. Nah, kita dari kelompok selalu memberikan pengertian kepada mereka. Jangan sampai nanti kayunya dijual nggak laku karena tidak SVLK. Dengan SVLK ini, kita memang dituntut untuk maju, untuk lebih maju, seperti itu. Mulai dari manajemennya dan lain sebagainya. Bagaimana di Wonosobo ini ada penelitian untuk meteran volume, sehingga masyarakat akan cerdas menjual kayu, selama ini kan model tebas. Nah, kita mendorong agar masyarakat itu nanti dengan meteran volume di lingkarin begini sudah tahu berapa kubik. Nah, kita kelompok, memberikan informasi harga per kubiknya berapa sih sekarang. Nah, nanti masyarakat tidak akan mudah dikibuli lagi oleh para penebas, para pedagang-pedagang lokal, seperti itu. Sehingga dengan SVLK ini ternyata di situ kita banyak mendapatkan pengetahuan, kita banyak mendapatkan pengalaman. Dan harapan kami dengan SVLK ini, ini akan mendidik masyarakat menjadi wira usaha. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.